selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati suami aku mau berikan aku durian senang banget hari ini halo teman teman kembali lagi di channel saya teman teman hari ini suami aku lagi gajian dan dia mau bawa aku pergi jalan jalan sambil belikan aku katanya mau belikan aku cincin emas dan hari ini panas banget teman teman sekarang hari ini 40 derajat gila panas banget dan sekalian aku mau ngajak kalian jalan jalan juga lihat lihat pemandangan di kecamatan sekitar sini ayo kita pergi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati belok ke kanan belok ke kanan dan kita sampai di ke kecamatan Xianchong bahasa Mandarinnya tuh Xianchong teman teman itu menara batu ya menara batu itu di tempat kami sini tuh sangat terkenal banget nanti makin dekat makin jelas kok menara batu menara ini udah ratusan lebih ratusan tahun lebih dan kita muter dari sini beberapa menit lagi nanti kita sampai di sini ya ini adalah Xianchong kecamatan kita disini kami di kecamatan Cao Xian namanya tuh di kecamatan sekitar sini tuh gak ada yang pakai motor ya semuanya pakai motor listrik gak ada motoran bensin kalau ada pakai motor nanti bisa ditangkap dan didenda nanti motornya tuh bisa diambil sama polisi disita sama polisi kalau pada musim dingin tuh pohon-pohon gak ada daun dan itu kan ada leonnya gitu kan cantik banget kalau musim dinginnya kalau sekarang pohon-pohon pada ada daunnya musim panas sekarang tuh bagus kan di tempat kita sini ini di tempat tengahnya ke kecamatan kita jalan yang disini tuh kebanyakan orang-orang buka makanan buka toko makanan di sini tuh semuanya buka toko makanan banyak banget jenis makanannya disini tuh kita nanti sebentar lagi mau sampai ya teman-teman tuh ini apartemennya bagus-bagus di sini tuh tempatnya tuh bersih banget jalannya tuh emang bersih di sana nanti kita belinya oke teman-teman disini ya kita belinya gede banget kan kalau di Tiongkok Utara sini tuh kalau panas hari kayak gini tuh emang orang jarang banget mau keluar kayak gini niru pula lho kong pula sami aku bilang gak panas karena dia kan gendut jadi gak takut panas karena dia kan gendut jadi gak takut panas teman disinilah tempat kita nanti kita belinya ini tuh kayak supermarket besar kayak mall gitu lah ayo kita masuk bersama teman-teman ini teman-teman ini pada gede-gede teman-teman tuh lihat yang ini bagus nggak tapi aku rasa yang ini tuh lebih besar gitu lah aku maunya yang mini gitu yang sederhana gitu bah yang mini gitu aku lihat lagi nih teman-teman aku udah udah pilih dua yang ini ya kalian lihat yang mana lebih bagus yang ini tuh ada bunga-bunganya yang ini tuh sederhana cuma bulat aja 1 gram 450 480 teman-teman aku yang mau yang kayak gini 821 Yuan berarti 1 juta lebih lah nggak sampai 2 juta suami aku yang bayar pakai HP pakai HP bayarnya nggak usah pakai uang tunai suami aku baik banget hari ini dapat gaji terus bawa aku beli cincin emas dia tuh suruh aku pilih yang besar gitu teman-teman tapi aku nggak suka yang besar-besar soalnya kan aku kan ada cincin yang kayak gini kecil kan ini juga cincin emas tapi dia tuh emas putih jadi tuh kalau aku beli yang besar tuh nggak nggak cocok gitu Bang tangan aku kan kecil juga panjang gitu Bang terus aku suka yang kecil-kecil jadi beli yang kecil aja nggak sampai 2 juta kok gelang aku waktu itu pun beli disini teman-teman dan sekarang gelang aku tuh kayak ada gelap-gelap gitu nggak bersinar lagi aku rencananya mau cuci disini nanti gelang aku biar lebih bersinar lagi nanti 821 Yuan oke nggak sampai 2 juta teman-teman 1.700.000 gitu lah makasih suami makasih udah dibeliin cincin emas aku senang banget hari ini aku senang banget hari ini nanti kita jalan-jalan lagi ya teman-teman nanti kita jalan-jalan lagi ya teman-teman mau cuci dulu ya teman-teman ya teman-teman sama ini halo oke lama oke sekarang udah selesai cucinya nanti kita bandingin lagi apakah lagi bersinar masih bersinar masih terang masih emas emas soalnya udah ada udah agak gelap-gelap gitu tuh teman-teman ini tuh kayak terang banget kan lebih bersinar lagi lebih bersinar lagi daripada yang tadi sekarang kita pasang lagi rambut aku panjang kan 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 oke teman-teman dan sekarang kita ke bawah lagi ya kita nanti lihat-lihat mau belanja barang apa hari ini senang banget ini di lantai satu hari ini orangnya tuh dikit banget biasanya disini tuh banyak banget orang daging babi wah disana ada durian 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 sini tuh mahal banget teman-teman gak mampu beli aku kasih kalian sifat-sifat sini ya berapa harganya teman-teman dan ini love terkecilnya seharga seharga yuan satu ya ini satu iji satu eko aku cuma kasih kalian lihat ya berapa harganya disini ini oh sepah ijin 28 yuan setengah kilo 28 yuan mahal gak teman-teman dari kelihatan jauh aku kira ini rambutan ya wah itu sih semuanya oh siada aku kira yang asli aku kira ini buah apa gak pernah lihat teman-teman harganya 25 yuen setengah kilo dorian ya 25 ribu eh 25 yuen sekitar 50 ribu rupiah setengah kilo satu kilo 100 ribu rupiah mahal gak teman-teman gede-gede duriannya ini oke wong mai suami aku mau berikan aku durian senang banget hari ini baik banget maik ini juga ini boleh lah aku sendiri cik maa beli sedikit udah cukup aku makan sendiri ba ini harganya 76 yuen teman-teman tuh kena itu kulit durian ada darah keluar darahnya suami aku ini yang siang cuman suami aku apa-apa pun gak mau makan semuanya belikan untuk aku ceri ini kalau bahasa Indonesia itu ceri ya teman-teman ini harganya 29 yuen hampir 60 ribu rupiah setengah kilo dan ini semangka besar banget ini ini harganya 1.9 hampir 2 yuen lah setengah kilo 4 ribu setengah kilo 4 ribu mahal gak teman-teman ini 1 kilo 8 ribu 8 ribu besar banget dan ini teman-teman gorengan ya tapi ini di kulkas dibekukan kalau kita beli ini nanti dibawa pulang bisa digoreng karena hari ini tuh panas banget jadi tuh orang gak mau keluar jalan-jalan biasanya emang tuh disini rame banget teman-teman dan ini kelapa mudanya 12 yuen satu 25 ribu rupiah mahal kan suami suami aku kalau disini-sini tuh gak pernah makan kelapa ya teman aku mau beli ini ya anggur buat anak aku-anak aku suka banget ini anggurnya ini anggurnya berapa ya aku lihat aku tuh mau yang warnanya tuh hitam banget ini warnanya tuh lebih hitam ini tuh emang manis banget aku lihat ya teman-teman tuh ini warnanya tuh lebih hitam kan lebih hitam tuh lebih manis aku mau ini aja dan ini harganya 18 yuen ayo kita pulang oke teman-teman dan ini duriannya aku udah buka ini harganya sekitar 150 ribu rupiah lah ini dagingnya banyak kan kecil-kecil kayak gini tapi banyak tuh ini anggurnya tadi udah kemakan setengah anak aku suka banget makan ini emang aku belikan ini untuk dia makan sih kalau durian kan anak aku gak makan tuh nanti aku kupaskan ini kulitnya ayo kupaskan kulitnya dan boleh dirimakan oke hmm enak gak enak gak enak gak hehehe 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 mungkin aku bilang gak gini anak aku gak ngerti aku bilang apa koceng mah koceng mah koceng mah hehehe oke sekarang aku mau coba ya duriannya ini udah lembut udah lembut banget ini ini mau cemak iya mau cemak tidak makminkan aku gak makan durian dia tuh gak suka dengan bau durian ini durian tuh satunya cuma aku makan Mertua mereka pun gak mau makan Cuma aku doang yang makan Teman-teman Sekarang Seluruh punya aku Udah ada emas Anting-anting, gelang, kalung, cincin Semuanya udah ada emasnya Teman-teman Kalau di Tiongkok bagian utara sini Cukup Ini belum dicuci Tiongkok bagian utara sini tuh Orang-orang rata-rata tuh gak pakai emas Tapi mereka Setiap orang menikah itu Pasti ada belikan cincin Cincin yang kayak gini Cincin emas lah emas Tapi mereka tuh gak pakai Mereka tuh simpan Di rumah gitu Terus Waktu aku nikah sama suami aku tuh Suami aku gak berikan aku emas Waktu itu Tahun 2018 Tahun 2019 Bisa dibilang tuh Gak ada duit Miskin lah gitu kan Soalnya waktu itu Aku sama suami aku Menikah Tundangan Suami aku cuma belikan aku ini Ini tuh Yang di tengah sini tuh berlian Di tengah sini tuh berlian Dan ini tuh Emas putih lah gitu Terus Dari di Indonesia Suami aku belikan aku gelang Harganya tuh 800 ribu rupiah Cuma itu aja Gak ada anting Gak ada Kalung gitu bang Tapi sekarang Kita juga senang Hidup kita sekarang Mulai membaik juga Suami aku juga senang Setiap gajian tuh Dia bawa aku jalan-jalan Terus Kasih aku Belikan Belikan aku yang Aku belum tercapai kan Sekarang emang Kehidupan kita juga Udah mulai baik lagi Menikah dan Dengan suami aku Waktu itu Emang gak ada apa-apa Dan Waktu Tahun 19 Sampai tahun 2020 Aku sama Suami aku tuh Jarang banget Makan di restoran Atau dimakan di luar Biasanya tuh Kita bikin di rumah Makanan yang sederhana Dan Kita makan di luar tuh Beli ini Mie Mie yang disini Tapi bukan mie Mie Instant gitu lah Mie sini Itu satu mangkuk Kita Belah dua Aku sama suami aku Makan sedikit-sedikit Dan Kadang-kadang Kalau suami aku Bawa aku keluar Suami aku tuh Enggak makan Dia tuh Sebenernya dia mau makan Tapi kan karena Kita gak ada uang Jadi tuh Dia cuma kasih aku makan saja Gitu Emang sih Kalau pikir-pikir Kehidupan kita Yang dulu tuh Emang susah banget Tapi sekarang Udah lebih membaik Dan semua Bisa dikatakan Udah lebih tercapai lah Kayak Belikan aku ini Ini gitu kan Udah bisa tercapai Dan kita juga Sekarang senang banget Kehidupan kita Juga lebih damai Jadi Sekarang kita bikin Video Youtube Semoga teman-teman Bisa mendukung saya Bisa mendukung channel saya Terima kasih ya teman-teman Dan jangan lupa Kasih like dan subscribe Oke Video hari ini sampai disini ya Terima kasih Bye-bye Ketemu lagi Kita video berikutnya Teman-teman Jangan lupa Bunyikan loncengnya ya Bye-bye Ketemu lagi